Gobernur Papua Lukasenembe belum lama ini melepas 26 siswa-siswi yang akan diberangkatkan ke negara federal Rusia untuk menimba ilmu. Kelepasan 26 pelajar ke Rusia dikoordinir oleh Papua Language Institute dan sumber pembiayaan via dana otonomi khusus Provinsi Papua. Mahasiswa Papua dalam jumlah yang besar tersebar di seluruh negara di dunia diantaranya benua Amerika, Australia, Rusia, Asia bahkan Eropa. Semua ini dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua melalui dana OTSUS dan akan berhenti biaya ini pada tahun 2021 mendatang seiring dengan berakhirnya program otonomi khusus. Gubernur NMB meminta tugas mahasiswa untuk belajar dan berjuang, jangan lagi berkendak untuk membuat masalah di kota studinya, tetapi harus menyesuaikan diri di kota studi dan harus belajar. Kepedulian pendidikan di Papua harus terus mengalami perubahan besar, sehingga Gubernur Papua memprogramkan beasiswa bagi para mahasiswa maupun siswa-siswi Papua yang berkompeten untuk kuliah di luar negeri. Sejauh pemerintah Rusia membiayai kita, kita kirim. Gubernur menilai negara Rusia memiliki kualitas pendidikan yang baik, untuk itu para mahasiswa diminta harus menerima semua ilmu dengan baik pula, di mana setiap mahasiswa diharapkan harus berpikir objektif bahwa mereka datang untuk belajar dan pulang untuk membangun Papua. Sementara terkait kondisi Papua saat ini, Gubernur Papua juga meminta para mahasiswa untuk jangan terprovokasi dan para mahasiswa ini akan berangkat pada bulan ini dan selanjutnya akan diurus oleh delegasi Indonesia di Rusia. Fredino Boba, Ayus Ciepura melaporkan.